Di video kali ini kita akan membuat hal yang sangat canggih menggunakan botol bekas minuman seperti ini teman-teman Mereknya bebas ya teman-teman Oke kita hanya memerlukan ujungnya saja Mau tahu seperti apa? Simak videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Adi Kreatif Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif Oke teman-teman di sini kita akan membuat hal yang sangat luar biasa canggih sekali teman-teman Bahkan Jepang, Cina dan Rusia, Amerika pun tidak mengetahuinya teman-teman Oke mau tahu saja kita akan membuat dari ujung botol seperti ini teman-teman Oleh karena itu jangan dibuang ya teman-teman dan jangan di skip-skip videonya teman-teman Kita hanya memerlukan bagian ujung ininya saja ya teman-teman Oke mau tahu saja langsung saja kita siapkan teman-teman Kita langsung potong bagian depannya ini teman-teman Oke mantap setelah sudah jadi seperti ini Langsung saja kita akan amplas bagian yang bawahnya ya teman-teman Agar halus dan enak teman-teman Ya setelah halus kita akan membolongin bagian tutupnya ya teman-teman Menggunakan yang namanya solder teman-teman Oke langsung saja kita bolongin jumlah bolongannya Bebas yang penting, bagus dan rapi teman-teman Oke mantap setelah sudah terbolongisasi seperti ini Langkah berikutnya kita memerlukan sebuah balon ya teman-teman Oke kita bisa beli balon ini di warung-warung terdekat teman-teman Langsung saja kita akan memotong bagian balonnya di bagian yang sini ya Kita tidak menggunakannya secara full ya teman-teman Ya setelah sudah jadi seperti ini Langkah berikutnya kita akan masukkan ke dalam kepala ya ini ya teman-teman Kita akan masukkan dengan baik teman-teman Oke mantap alat ini sudah jadi ya teman-teman Wow ini sudah kuat ya teman-teman Ditarik-tarik juga tidak lepas-lepas ya teman-teman Untuk biar lebih menguatkan lagi Bisa kita menggunakan yang namanya karet ataupun kabel tis ya teman-teman Wow luar biasa sekali Ini sudah tahu ya teman-teman ini fungsinya apa Oke nanti langsung kita jajal saja ya teman-teman Ini sangat luar biasa sekali Jepang, Cina, Amerika bahkan Rusia melongo melihat alat canggih seperti ini ya teman-teman Oke kita akan kasih tambahan satu lagi untuk penyaringnya ya teman-teman Kita akan kasih kapas di bagian dalamnya ya teman-teman Oke langsung saja kita kasih kapas teman-teman Oke mantap fungsi kapas ini adalah untuk menyaring air ya teman-teman Ya betul sekali alat ini digunakan untuk dikeran ya teman-teman Agar keran kita jadi lebih canggih dan sangat estetik teman-teman Kita gunting-gunting terlebih dahulu sampai Menggu apa namanya Sampai seperti di tutup botolnya ya teman-teman Oke langsung saja kita gunting teman-teman Oke mantap ini sudah jadi ya teman-teman Langsung saja mari kita jajah Oke kita lihat disini ya teman-teman Fungsi dari ini penyaring keran seperti ini teman-teman Alatnya sangat canggih sekali teman-teman Langsung saja kita masukkan seperti ini Dan kita langsung putarkan Wow airnya sudah luar biasa sekali teman-teman Ini bisa kita arahkan ke kiri dan ke kanan Bahkan efek dari kapas tadi menyaring air yang tadinya kotor Jadi bersih ya teman-teman Oke di washtapel ini mungkin airnya agak kecil teman-teman Oke kita langsung pindah ke yang di dalam kamar mandi ya teman-teman Oke langsung saja di kamar mandi seperti ini teman-teman Akhirnya biasanya kalau disini wow suaranya menggelegar Cepet gitu ya kan Nah kalau kita pakai alat yang ini Kita lihat dulu ya pakai alat Kita masukkan langsung Langsung masuk teman-teman Nah ini kita lihat airnya suaranya lebih halus ya teman-teman Nah ini kita bisa goyang-goyang seperti ini ya teman-teman Pastinya ini sangat luar biasa sekali Dan sangat mantap teman-teman Dan ini menjadi solusi untuk kita semua ya teman-teman Jangan lupa di like dan subscribe Serta share ke semuanya ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton